Kompas bisnis hadir untuk Anda bersama saya, Asri Gunawan. Informasi pertama, Saudara, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala melontarkan kritik tajam pada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan sistem pendidikan di Indonesia. JK mendekankan yang harus dibenahi adalah efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, bukan jumlah anggarannya. JK juga menyinggung kinerja Nadiem Makarim yang luput mengecek permasalahan pendidikan dan jarang ke kantor. JK berpesan pada pemerintahan selanjutnya agar memilih Menteri Pendidikan yang punya kapasitas dan memiliki latar belakang dunia pendidikan. Kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih Menteri. Bagaimana, berapa anggaran dikasih? Kalau COO-nya begini, bagaimana sejadi? Kalau sahabatnya perusahaan yang pertama, siapa diurut yang terbaik? Bukan berapa anggarannya. Diurutnya bagaimana itu? COO-nya bagaimana? Baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Sri Mulyani akan tetap aja ketawa-ketawa, ya silakan aja gugat. Tapi tidak ada uang yang mau apa. Suruh pinjam lagi, di mana pinjamnya lagi, siapa yang bayar bunganya. Jadi dalam keadaan di situ, maka yang harus dilakukan ialah bagaimana efektivitas anggaran, bukan menggugat anggaran. Kita bahas bersama saudara. Sebelumnya, pemerintah dan DPR berencana mengubah ketentuan alokasi wajib anggaran pendidikan. Dana pendidikan yang selama ini mengacu pada belanja negara akan diotak-atik, mengacu pada pendapatan. Kami tegaskan lagi, dari yang semula mengacu pada belanja, kini mengacu pada pendapatan. Sebagai dampaknya, nilai anggaran pendidikan dalam APBN berpotensi menjadi lebih kecil. Mengacu pada keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal ini untuk mengantisipasi risiko belanja wajib agar tidak membatasi fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah. Kita ke data pertama terlebih dahulu, saudara. Selama ini, anggaran pendidikan diwajibkan sebesar 20% dari total belanja di APBN. Patokan ini berdasar pada Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kami pakai data nota keuangan sejak tahun 2019, anggaran pendidikan setiap tahun ini terus naik. Kita lihat, di tahun 2019 anggaran pendidikan ini sebesar Rp492,45 triliun. Terus naik di tahun 2020 dan 2021, angkanya ini di level Rp500 triliun. Naik lagi, di tahun 2022 sampai dengan tahun ini di level Rp600 triliun. Tahun ini, tahun 2024, Rp681,3 triliun untuk anggaran pendidikan. Dan untuk tahun depan, saudara, bisa Anda lihat, di tahun 2025 ini diproyeksikan perkembangan anggaran pendidikan atau anggarannya nanti di tahun 2025 adalah sebesar Rp722,6 triliun. Besaran anggaran pendidikan ini tercantum dalam turunan undang-undang tadi, tepatnya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau SISDICNAS yang mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Bagaimana realisasi anggaran ini? Kita lihat data berikutnya. Nah, ini dia data realisasi anggaran pendidikan di tahun 2019 dengan anggaran Rp460,34 triliun ini realisasinya 93,48% di tahun 2020 turun realisasinya ini menjadi 93,09% turun lagi di tahun 2021 87,2% di tahun 2022 turun lagi realisasi anggaran pendidikan menjadi 77,3% dan di tahun lalu di tahun 2023 ini realisasinya sebesar 79,56% dari anggaran 513,39 triliun rupiah berbeda dengan anggaran yang terus naik realisasi anggaran pendidikan alias anggaran yang terpakai justru semakin kecil 2019 anggaran yang dibelanjakan di sektor pendidikan ini hanya Rp460,34 triliun atau rasionya hanya 93,48% dari yang disiapkan begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya saudara dengan anggaran yang disiapkan capaian program pendidikan pun kalau mengacu pada kritikan Yusuf Kala ini banyak yang tidak maksimal contoh kami pakai keterangan Sekretaris Jenderal Kemendik Putri Stek Suharti anak usia 7-12 tahun 0,9% tidak sekolah sedangkan di anak usia 13-15 tahun angkanya masih 4% yang lebih menampar saudara hanya 46,34% anak usia 16 tahun yang masuk pendidikan menengah seperti SMA atau SMK di sebagian tempat belum ada sekolahnya dan pemerintah ini belum bisa menyediakan layanan itu secara penuh Rabu 4 September saat rapat kerja bersama dengan banggar DPR Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan alokasi wajib anggaran pendidikan 20% yang selama ini mengacu pada belanja negara menjadi berdasar pada pendapatan tujuannya agar anggaran pendidikan tidak membatasi fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah selanjutnya tidak mungkin semuanya dikunci terus tidak bergerak itu nanti pasti akan krek sehingga bagaimana Menteri-Menteri Keuangan selanjutnya itu tetap bisa punya ruang untuk manuver tapi tetap transparan dan tetap patuh pada konstitusi ini yang menurut saya perlu untuk kita bahas mengenai definisi anggaran pendidikan terutama sumber untuk menghitung 20% nya itu kami nanti akan mengusulkan bagaimana supaya bendaharan negara ke depan itu tetap bisa menjaga APBN itu tetap terjaga sustainable kredibel namun juga tetap memenuhi kebutuhan pembangunan dan tetap comply atau patuh terhadap konstitusi ini nanti yang kami akan usulkan mungkin di dalam panja untuk perundang-undangannya kemudian 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 kemudian